Halo kembali lagi dengan kami Java Football kali ini kami John dan Jo akan ngusan ya ngusan kali ini kami akan membahas mantan pemain timnas beginilah nasibnya mantan pemain timnas bahkan miris oke kita saksikan saja bersama oke mantan pemain timnas Indonesia itu banyak yang kurang beruntung ya nasibnya bahkan bisa dibilang itu nasibnya sangat miris ibaratkan seperti itu ya ada tapi mantan pemain timnas itu yang nasibnya itu masih beruntung dan masih berkarir dan masih ya seperti Babang Pamungkas seperti Budi Sudarsono seperti Kurniawan Yulianto terus langsung Kiputire dan lain-lain mungkin tak seberuntung itu ya nasib pemain-pemain timnas ini bahkan dulu yang ada di kadang-kadang itu The Golden Boy lewas biasa Indonesia itu kalau suruh menggadang-gadang nomor satu ya ya tapi sebenarnya kasihan juga kalau pemain itu masih muda dikadang-kadang menjadi pemain bintang itu benar kasihan nah ini ada pemain muda juga sebenarnya nah bahkan mirisnya lagi nasibnya itu ada yang menjadi begali loh ini sangat tuh miris bagiku ya oke sekarang kita saksikan saja siapa saja pemainnya bagaimana nasibnya yang pertama ini ada siapa Cok tolong disebutkan ini ada adalah Septia Hadi ya Septia Hadi itu kan back tim nasional Indonesia tahun 2011 ya si Kim eranya ya Patrick Wangge Adik Brimasa dan lain-lain nah kebetulan sekarang dia menganggur ya bahkan terjerat oleh ya kemiskinan sampai kita baca di skor ID tuh bahkan sampai token listrik di rumahnya habis saja susah untuk membayar ibunya juga sakit di rumah sakit sampai susah untuk membayar nah ini ya sangat miris sekali ya dia mantan pemain timnas loh ya tapi ya hidupnya sekarang terlunta-lunta ya betul sekali ya ya itu sangat miris ya kita lihat belia ini ini melalang lintang di sepak bola Indonesia mantan timnas juga itu bahkan sampai token listrik aja enggak bisa bayar gitu kan emang pandangan itu juga sangat kasian sebenarnya tetapi tetapi ya ini bukannya apa-apa eh sebenarnya dulunya itu gimana sih kok bisa seperti ini saya juga kurang tahu bahkan kita lihat pemain-pemain pemain Indonesia sekarang itu kan gajinya itu kadang ya di luar nalar juga nah sekarang itu sekarang kan gajinya di luar nalar ada yang miliar nah kenapa kok ini dulu bisa seperti ini ini kan yang perlu kita saat saya pertanyakan itu seperti itu Cok kenapa kok bisa kayak gini mungkin gaji pemain dulu dan sekarang itu beda ya mungkin kita lihat yang trending-trending ini kan gaji pemain pemain sampai miliaran gaji pemain labelnya label timnas ya tapi untuk dulu mungkin enggak sebesar ini ya ini yang membuat akhirnya para pemain ketika sudah tidak punya klub itu ya terlunta-lunta ya ini bikin miris sih Oke yang pertama tadi ada Setia Hadi lu selanjut lagi ini yang kedua yang kedua ini ada Irvin Museng wah ini karirnya dia itu dulu sempat menjadi jebolan dari Akademi Ajak ya ini wah ini dulu dikadang-kadang ya ini yang dikadang-kadang menjadi the golden boy-nya Indonesia itu ya ini bahkan dulu skillnya itu kalau dibilang sekarang bisa mirip-miriplah sama Egy Maulana Fikri lah ini yang saya takutkan terhadap Egy Maulana Fikri ketika dikadang-kadang nanti masih seperti ini loh nasibnya nah Irvin Museng ini dulu sempat beberapa kali tampil di timnas itu wah karena sangat bagus dan akhirnya kan nasibnya dia itu ya kita juga tidak tahu ya Egy itu masih sangat beruntung beliau bisa main di Polandia ketika Irvin Museng ini terakhir saya dengar kabar itu dia menjadi petugas pengecoran dia banting sekter menjadi bukan pemain cepak bola lagi ini juga sangat ya gimana ya padahal dulu dikadang-kadang the golden boy kalau the golden boy itu biasanya kan pemain terbaik ya ya benar sekali ya dulu memang diprediksi menjadi superstar untuk masa depan Indonesia tapi ya akhirnya kayak gitu ya mungkin-mungkin ini yang mungkin kita harus kritisi ya terlalu overbroadnya itu menggadang-gadang suatu pemain akan menjadi beban tersediri bagi pemain itu ya kalau jadi oke ya kalau semua nggak jadi ini bisa menjadi beban tersediri buat main mungkin ya membekas mungkin selamanya sih ya betul sekali ya jangan terlalu overbroad terhadap pemain nah sebenarnya seperti itu apalagi pada pemain muda ya pemain muda itu biarkan berkembang dulu ibaratkan kepompong itu biar jadi kupu-kupu dulu jangan ulet itu sudah dipuji-puji ketika masih jadi ulet kok dipuji-puji itu jangan nanti kalau sudah jadi dikupu-kupu silahkan dipuji Nah itu itu yang kedua terus lanjut lagi yang ketiga Wah yang ketiga ini lebih miris lagi nih ini mantan keeper timnas U17 mantan aswan Benny dulu dulu woi era-era tahun 2008 pasti tahulah orang ini mantan pemain eh pemain timnas U17 Dedek Henry ini dia banting stir menjadi begal itu karena ya dulu orangtuanya sih karena saya baca Breda itu orangtuanya bercerai beliau itu frustasi terus baniskin banisker menjadi begal dan akhirnya ditangkap oleh polisi ini sangat menurut pandanganku itu paling miris ya ini gimana tuh menurut pandanganku kok menjadi begal pemain timnas padahal kan ketika bermain timnas itu masa depannya itu bisa bagus dulu gajinya kan pasti dulu kenapa kok malah memilih seperti ini atau mungkin karena memang eh masalah keluarganya atau bagaimana ini ini oke rima ya mah ini tambah miris ya John sampai jadi begal ya dari timnas yang timnas itu kan pemain timnas sangat dibanggakan oleh seluruh raitan Indonesia ya tidak semua orang bisa masuk timnas tapi ketika endingnya jadi begal ini wah ya ini kan suatu problem ya Nah kita berharap ini pada PSS itu teruslah mengedukasi pemain atau memberi pendidikan ke pemain-pemain mudain ya atau di klub-klub jangan sampai nanti kalau endingnya misalnya jualan bakso itu ya agak-agak mending lah ya walaupun tetap miris lah tapi agak mending-mending banget ketimbang begal ya betul sekali ya kalau sudah menjadi begal ini kan masuknya kriminalitas ya ya ini yang saya masukkan yang jadi begal cuman ini sebenarnya pemain diri saya yang terlibat kasus narkoba itu sangat banyak mantan pemain timnas yang terlibat kasus narkoba itu banyak cuma kali ini enggak saya masukkan aja lah ya Oh kasus narkoba itu kan berarti dia itu masih bernasib kaya bisa membeli ubat obatan seperti itu masih berhasil beruntung nah sebenarnya orang-orang yang seperti itulah yang bisa cobalah tengok-tengok orang-orang yang kita bahas ini jangan kok melulu soal wah wah gitu loh selanjut lagi ini Fahri Firman Syah ini beralih profesi menjadi security karena dulunya beliau itu menderita cedera mantan pemain timnas ini juga ini dulu sempat membela timnas Indonesia di ajang Sepanyol kejadian tragis ini dialami oleh pemain ini itu cedera yang sangat sulit disembuhkan dulu cedera apa ya karena sulit disembuhkan itu nah akhirnya timnya dulu yaitu Sriwijaya FC memutus kontrak Pak pada pemain ini dan akhirnya pemain ini tuh banding setir menjadi security kalau menjadi security masih mending-mending aja ya ini enggak terlalu ekstrim banget gitu loh ya bener sekali ya ya kalau itu kan ini masalah di klub ya klub itu ya ketika punya pemain itu ya jadikan aset dari ketika cedera itu ya ada asuransinya ada pengobatannya jangan dilepas ini kan kasihan pemain ya pemain ya kayak manis manis diusap sepas dibuang ya loh menganes banget ya nih ini bukan kesalahan pemain ini kesalahan klubnya karena ketika cedera ya nggak diurus lu masalahnya ketidak profesional klub dalam menjadikan pemain sebagai aset dulu kayak ya itu misalnya kayak ewan kayak kucing dianggap kayak kucing lah ya mungkin era zaman dulu ya kalau era zaman sekarang kemungkinan besar mungkin akan saya buatkan konten dan akan saya protes tim-tim tersebut itu ya itu kan sebenarnya eh gimana ya sudah mengontrak itu kan sudah tanggung jawab itu loh timnya itu kan tanggung jawab atas pemain itu nanti kalau ada apa-apa kan masih tetap tanggung jawab kontraknya masih ada nggak bisa diputus terus semena-mena tengah jalan gitu kan nggak bisa ya nah ini yang terakhir ya yang terakhir ini mungkin mah paling mending sendiri paling ya seharusnya ini bisa menjadi contoh lah eh nah ini ada Wahyu Jiastanto ini mantan pemain timnas juga yang kini banting setir menjadi peternak ikan karena dulu dia PNC ini tuh ya gara-gara PSSI nggak becus ngurus sepak bola Indonesia dia sebenarnya disuruh balik sama temen-temennya tetapi dia juga nggak mau ini menurut pandangan lu gimana cok pemain timnas yang bisa berbisnis seperti ini tuh seperti apa ini gimana ya bagus sekali ya John ya pemain itu punya planning kedepannya saya mau jadi apa memang sepak bola Indonesia itu memang belum menjadi sepak bola yang industri ya jadi ketika masih berkarir itu dimanfaatkan atau nyelengi atau nampung nah setelah pensiun bisa membuka usaha ya mau usaha jualan bakso mau usaha ternak lele mau usaha ternak apa mau usaha usaha properti bebas mong lebih bagusnya jadi pelatih atau staff-staff klub yang masih berkecimpun di sepak bola tapi kalau udah nggak passion ya boleh-boleh saja bagus sih mau berbisnis itu bagus sekali mereka mempunyai bisnis itu sangat bagus berarti dia setelah pensiun sudah mempunyai planning yang panjang setidaknya itu planningnya itu jangka panjang 10 tahun ke depan atau lima tahun ke depan ketika saya pension itu mau ngapain itu sudah ada planning itu sudah bagus sebenarnya pemain timnas itu seharusnya seperti itu pemain timnas sepak bola ataupun pemain klub-klub itu seharusnya seperti itu jangan berharap kepada klub Indonesia ataupun timnas ataupun federasi disini itu nggak becusi ketika kamu bermain di luar negeri lah itu bisa kamu jadikan wah ini saya bisa berpotensi tinggi untuk menjadi pemain bintang disana itu kan kita bisa berpotensi contoh pemain-pemain luar negeri yang lainnya itu kan banyak kita lihat Ronaldo ya walaupun sekarang gajinya tinggi tapi dia itu mulai berinvestasi ke properti loh ya karena dia mempersiapkan masa pensiuna untuk pemain usaha kita nggak usah properti properti kronatural mahaya ya kayak ini di investasi masa anon anon gicil planning lah atau sedaya ngicil buat usaha apa jadi selama dia bermain bola dapat gaji itu jangan diambur-amburkan uangnya jangan buat poya-poya jadi di tabung dulu nanti bisa untuk masa depan harusnya pemain sepak bola Indonesia harus seperti itu harus seperti inilah punya bisnis punya ataupun punya dan lain-lain itu tapi itu berbisnis itu setelah pensiun dari pemain sepak bola ketika masih sepak bola ya harus fokus bermain sepak bola enggak boleh eh di pemain terus bisnis main wain nanti bermainnya itu enggak fokus apalagi menjadi YouTube biar youtuber itu kami aja kamu jangan tetap fokus main bola aja nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita jangan lupa like komentar subscribe selamat menikmati selamat menikmati